Hai mananya si Borcong lama kali memang kalau sibuk entah kesibukan entah apa enggak tahu aku nih eh Denny Denny dari kasih lokasi yang ngeri takut apa cemana Denny ya kan mungkin takut Denny Dendenny Dendenny dikasih lokasi udah dikasih nggak tahu entah mau datang entah takut Denny uh jam 23.15 udah hampir jam 12.00 dong dari tadi aku nungguin di sini udah 30 menit yo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam eksplor tanpa hantu jadi di video ini sekarang aku sebenarnya lagi nantangin si Denny kalian tahu ya Denny Den atau Dendenny lah namanya deh itu siapal itu ya entah Mbah Raden ngerasa deh jadi udah ganteng-ganteng udah tampan-tampan dong seharusnya ini aku ada janjian sama keluarga dari Abu Dhabi untuk mengunjungi salah satu acara pemilihan kades di sana terus malah nungguin si Denny enggak jelas ini enggak tahun-tah dia kayaknya takut sih ya karena lokasi ini itu pernah viral di tiktokku dengan penonton sebanyak tujuh juta view Nah terus lagi ku upload rekodannya di tiktok ku upload di YouTube dengan tayangan yang potret ya dengan tayangan rekodan sih kurang maksimal lah kalau ditonton beda sama kayak blog yang real ekspestasi gini jadi udah 30 menit lebih ini aku nungguin Denny betul-betul enggak datang ya udah sih kalau gitu ku kontenin aja lah tempat ini ya Nah jadi ini adalah salah satu gedung yang dulunya udah terbengkalai semenjak tahun 2008 dan di gedung ini ada salah satu cerita tentang narapidana yang dikurung empat orang mereka meninggal dunia akibat kelaparan dan sakit terlihat jelas ya bentuk bangunannya aja udah usang dan udah parah banget berantakannya nih Apalagi pernah dijadikan sebagai tempat tinggal sama homeless homeless seperti penjual koran dan pemulung-pemulung gitu Wih yang ini serem kali geng mak salam oleh nawa alai badile sulihin Nah ini dia salah satu ruangan yang dia yang dijadikan ruangan tahanan sementara ini deh ruangan ini sebenarnya ruangan seperti penyimpanan-penyimpanan alat-alat untuk eh seperti judi dan narkoba itu ditangkapin disini di ditaruh disini nih Nah berikut juga ada ulasannya di salah satu papan tulis di bagian kamar kedua sana nanti kita coba lihat ya jadi keseluruhan gedung ini banyak kamar yang dijadikan sebagai untuk kantor gitu sih dan itu dia ruangan bawah tanahnya Nah si Denny itu mauku taruh disini nih buat uji nyali berani enggak dia kan gitu pokoknya dimana ada ruangan yang terseram kita taruh lah disitu tapi lagi diantara ruangan yang lain yang ini yang paling seram dong apalagi ini tempat kejadian yang dimana narapidana itu semuanya meninggal disini dong dibawah sini Nah berikut di depanku ini ada salah satu ruangan ini berantakan banget barang-barangnya nggak tahu nih punya siapa dan pasti ya layaknya seperti bangunan yang terbengkalai kalian bisa lihat ya tuh berantakan parah banget dong disini Salamu'alaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim itu apa ya balsem ya ini kayaknya balsem deh apa mereka disini urut-urutan kah ini balsem ini iya balsem dan kita coba lanjut lagi keliling ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wuuh ini tempat tidur juga kayaknya nih itu tempat tidur tempat tidur duh ini gara-gara KW ini ya dan jadi explore aku dong eh yang tadi yang gak nyatan explore tapi karena memang aku tuh selalu standby ya barang-barang dan perlengkapan tuh selalu standby di mobil di kendaraan jadi tadinya pengen bener-bener pure nantangin dia gitu sih ya karena setauku di channel dia itu banyak banget interaksi-interaksi dan aku tuh jarang banget dapat interaksi nah secara di konten dia itu banyak interaksi jadi mau ku tantangi di sini dan secara kebetulan karena mungkin dia lewat di video ku dan tahu video ku tentang lokasi ini yang narasinya berikut dengan ceritanya di sini orang sekitar juga udah meyakinkan tempat ini tuh tempat paling serem diantara bangunan yang terbengkalai di tempat ini nah apalagi ini bangunannya lumayan besar ya next kita coba lanjut ke kamar yang sini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala si'idna Muhammad Wow banyak tempat tidur ya masih nih dari dulu nih dari aku live streaming di tiktok ini tempat gak berubah-berubah ini kalaupun ada perubahan berarti ada aktivitas Bismillahirrahmanirrahim eh ini nih nih perubahannya ini nih nah yang ini nih perasaanku ini gak di sini deh besi nih wah mungkin lagi besinya akan diselamatkan lanjut kita ke bagian yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terlihat jelas masih sama dengan ruangan yang lainnya berantakan dan bau lah yang pasti disini nah so sementara aku coba terhubung ke ruangan ini dan langsung aja kita masukin ya Bismillahirrahmanirrahim di bawah sinilah tempat yang menjadi saksi bisu para tahanan itu ditahan sementara dikarenakan data-data mereka itu gak ada nah berikut tempat ini juga yang menjadi tempat istirahat terakhir mereka Bismillahirrahmanirrahim kalian bisa lihat gak sih ini ada rangka-rangka mesin video game gitu ya tuh banyak banget dong ini ini hasil-hasil tangkapan dari tahun kapan aku gak tau ini yang pasti ini permainan dari tahun 2000-an ini udah ada ini nah lanjut lagi kita coba lihat sekelilingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wah bahkan alat-alat judi lainnya gitu ya yang berupa koin-koin gitu tuh aku tau nih Bismillahirrahmanirrahim wah ada tikar nih tikar orang meninggal kan ah bodoh amat lah salam oleh kailal gaib Bismillahirrahmanirrahim berantakan, hancur, bersyarahkan, dan bau Tuhan Allah Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke murahmat nah ini dia salah satu petunjuk tentang kasus-kasus yang pernah ditangani di tempat ini nih kabar terarkurat nomor registrasi bukti nomor registrasi bukti nomor registrasi perkara nama terdakwa dari tahun wih ini nih 250 gram ganja sebesar 30 ribu rupiah Astagfirullah oh ini jaman kapan ini 30 ribu dong nih dari tahun 93 Ibrahim kasusnya satu linting ya Allah satu linting satu bungkus ganja kebanyakan disini pemakai ganja semua ya tuh semua pemakai ganja ya semoga Indonesia kita selalu terjaga dari hal-hal yang seperti ini dan lanjut lagi disini ada juga ruangan sebelahnya yang kalau masuknya dari sana ya nah disini dia ruangan yang menjadi tempat kejadian para narapidana itu meninggal dunia akibat kelaparan dan sakit nih Astagfirullah nah itu dia mereka jadi disediakan cuman meralaskan kasur yang tipis dan bantel-bantel secukupnya gitu sih ya gak tau lah mungkin dulu gimana keadaannya disini ya beda sama sekarang lah terus banyak tangkapan gitu bareng-bareng tangkapan gak jelas gitu entah apalah ini produk-produk ilegal kah atau barang-barang apa gitu nih Allah kalau ini ketendang disini juga ada kayak lemari untuk nyusun-nyusun gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alayhi Badi Lai Sulihin Anjay lah kaget aku sama aku sini Bismillahirrahmanirrahim Alahwakbar ada aja dong kayak gini nih kalau gak ingat explore jadi kurang fokus dan gak fokus ada aja jumpscare-nya wah ini ada salah satu tempat ruangan yang gila dong this is so scary full scary banget ini iya kan scary banget gak sih yang ini kayak bener-bener tempat syuting film horror gitu ya serem parah nih lanjut kita coba ke bagian sananya Bismillahirrahmanirrahim disini udah kita coba kesini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ruang-ruangannya ini kosong semua udah gak ada apa-apa lagi disini tadi kita paling ujung ini yang masuk itu wah ini apa ini bantal guling kah wah ada kasur permisi baunya ya Allah Astagfirullahalajim buk banget Dan sekarang kita ada di bagian paling ujung Ini kamar mandi Astagfirullahaladzim Innalillahi wa innalilahi raj'i'un Masya Allah Bangkai kucing dong Nah disini ada terdapat 3-4 kamar mandi Laki-laki, perempuan, dan jadi-jadian Emang ada gitu Kamar mandi, laki-laki, perempuan, dan jadi-jadian Gitu lah karena memang ada ya kan Tapi belum ada aja penyediaan tempat apa kamar mandinya So guys di akhir kata disini saya Adip Ati Yuri Terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah mau menyediakan waktu sedikit banyaknya Berkontribusi atas untuk menonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya Dan juga komentar-komentar positif kalian yang selalu menemaniku Namun lagi Namun lagi Sepertinya Dendeni ini bacol ya Kalau kata Remedan itu bacol Pengeco Oke lah salam dari saya Adip Ati Yuri Salam eksploitan pantu Oras semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax